Halo Amici, balik lagi di channel Youtube aku Jiglicious Hari ini kita akan nge-battle produk bibir lagi Karena seperti kita tau, lagi banyak banget produk-produk buat bibir Kayak lipstick, lip cream, pokoknya banyak banget Dan buat kalian yang kayaknya aku gak bisa beli semua Aku harus menentukan beli yang mana ya Semoga video battle aku bisa membantu kalian Untuk menentukan pilihan kira-kira mau beli yang mana ya Tapi sebelum itu, aku ingetin lagi Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan follow juga Instagram aku, Jiglicious S-nya ada 2 Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Produk yang hari ini mau kita battle adalah produk dari Makeover Yaitu Makeover Lipstain Yang ternyata di beberapa hari penjualannya dia langsung sold out Terus udah gitu dia jual di Shopee itu eksklusif Tapi sistemnya pre-order Tapi kalian jangan khawatir karena ternyata banyak juga Store-store secara online ataupun offline Yang menjual produk lipstain ini udah ready stock Nah, hari ini aku akan nge-battle antara Makeover Lipstain Dan L'Oreal yang Signature Roach Karena si L'Oreal ini tuh banyak yang bilang Dia tuh merupakan produk dupe dari YSL Dan katanya enak banget Dua-duanya itu ringan pada saat dipake Bisa menutup bibir dengan baik Kemarin aku udah cobain dua-duanya Dalam tentang waktu yang terpisah Jadi aku gak terlalu bisa ngebedain Nah, hari ini kita akan pake dalam jeda waktu yang berdekatan Dan kita akan rasain bedanya apa sih Kelebihan dan kekurangannya apa Kita akan mulai dengan packagingnya dulu seperti biasa Nah, jadi ini untuk packaging kedua produk ini Ini beda banget sih secara packaging Untuk yang L'Oreal dia tuh persegi panjang Mirip dengan produk-produk lipcrim pada umumnya Terus kalau misalnya Makeover Dia mengambil produk yang lebih pendek untuk packagingnya Menurut aku sih kayaknya mereka mengambil tema packaging lebih pendek Untuk si Makeover ini Karena mereka pengen produknya itu mirip kayak Liptin Karena Liptin tuh rata-rata packagingnya entah kenapa pendek-pendek Kalau untuk Makeover packagingnya tuh gak pernah felt sih Selalu keren karena di bagian bawahnya itu kayak Seperti glass Tapi dia burem Terus ditutupnya ada tulisan Makeovernya Aplikatornya sendiri kayak gini Dan aku suka banget sih untuk aplikatornya Ini pada saat dipakenya Enak banget loh Karena jadi gampang banget sih pemakaiannya Sedangkan untuk yang L'Oreal Ini packagingnya juga kelihatan amat-amat sangat elegan Ada logo L'Orealnya Dan ternyata untuk aplikatornya pun mirip dengan yang tadi Lipstain Ini bentuknya agak-agak mirip banget sih menurut aku Cuman gagangnya aja lebih tinggi Karena memang sih packagingnya jauh lebih tinggi ya dibandingin Makeover tadi Tanpa nunggu lebih lama dan biar gak makin penasaran Kita akan langsung cobain produknya Dan aku akan cobain yang Makeover dulu Aku punya shades Makeover yang XOXO Jadi ini tuh kemarin belinya nitip sama temenku Karena pada saat itu lagi promo belinya cuma boleh satu shades Dan ini tuh datangnya lumayan lama dibandingin shades yang aku beli pertama Jadi kita akan cobain ini Sekalian aku tunjukin shades yang barunya yang aku punya Yang waktu itu aku janjiin mau aku tunjukin Aku tunjukin di video ini Untuk wanginya ini kayak ada wangi-wangi vanilanya gitu Dan teksturnya emang cair banget sih Terus si warna XOXO ini tuh lebih ke Peach ya warnanya Warnanya cantik banget Dia tuh bikin bibir terlihat lebih sehat banget Bagus banget warnanya Kelihatan natural, cantik, cocok buat sehari-hari Dan ini kayak gak pake apa-apa beneran deh Kalau untuk Makeover Lipstain ini udah gak perlu ditanyain lagi Yang paling pertama Kalau pake ini, ini tuh gak kerasa apa-apa sama sekali Bibir kita tuh kayak gak pake produk bibir apapun Aku suka Walaupun pada saat pertama kali botolnya dipake dia kecium wangi Pada saat dipake wanginya sama sekali gak ngeganggu Nah tapi sayangnya untuk transfer proofnya Dia masih transfer tuh Kalian bisa lihat Cuman si stain yang ditinggalin di bibirnya itu Masih cantik dan bagus banget Kayak aku pernah bilang di video sebelumnya Aku gak pernah masalah sama produk yang masih transfer Atau di saat dipake makan ilang Karena menurut aku gak apa-apa sih kayak gitu Karena aku punya pengalaman yang kurang bagus Sama produk-produk yang bener-bener tahan di bibir Tapi ujungnya malah bikin bibir aku kering Nah selanjutnya aku akan pake produk L'Oreal Yang warna shadenya agak-agak nude juga Yaitu shades yang I Choose Jujurnya L'Oreal ini juga masuk ke dalam pouch makeup aku sehari-hari Karena ini warnanya bagus dan memang enak juga dipake sehari-hari Seperti dugaan aku Ternyata si produk ini tuh Bener-bener 99% Mirip banget Sama banget saat dipake Cuma untuk yang lip stain Dia itu teksturnya lebih cair banget Hampir 99% mirip lip tint Tapi kalau untuk si L'Oreal ini Teksturnya agak lebih tebel Terus parahnya agak lebih pekat dibandingin lip stain Kalau kalian lebih suka hasil yang natural Kalian pasti akan lebih suka sama makeover Tapi kalau kalian lebih suka hasil yang bold Kalian akan lebih suka yang L'Oreal Untuk produk yang ini sama Masih tetep transfer sama kayak yang makeover tadi Tuh kalian bisa lihat Ini tadi yang makeover dan ini yang L'Oreal Dua-duanya transfer Pada saat dipake dia itu gak bikin bibir kering Kerasanya ringan banget Dan aku amat suka sih sama tekstur keduanya ini Kalau disuruh milih aku masih belum bisa menentukan pilihannya lebih oke yang mana Cuman pada saat dipake dan lebih ringan menurut aku pribadi nih Walaupun dia 99% mirip Aku sih lebih suka yang produk makeover Karena si makeover itu hasilnya lebih natural banget di bibirnya Sekarang kita akan nyobain warna yang lebih bold Sekarang aku akan pake shade yang I'm Worth It Ini tuh warnanya agak-agak merah Tapi ada hint pinknya gitu Jadi ini hasilnya aku pake yang I'm Worth It Bahkan untuk shade yang I'm Worth It ini tuh Emang warnanya keluar bisa nutupin bibir aku yang gelap Tapi rasanya ringan banget Ini aku suka banget sih karena semua yang aku butuhkan dari sebuah produk bibir Ada di produk-produk ini Ringan bisa nutupin bibir aku yang gelap Terus keliatannya tetap cantik Walaupun masih transfer tapi gak bikin bibir kering Aku akan langsung pake makeover yang Kiss Bang Yang warnanya lebih gelap Dan kita akan bandingin kayak gimana sih hasilnya Oke mari langsung kita coba yang makeover yang Kiss Bang Ini sih sebenernya udah aku pake di video aku yang review Jadi kalo kalian mau liat review lebih lengkapnya Kalian bisa langsung ke videonya ya Jujur banget sih untuk kedua produk ini Aku bener-bener gak bisa nentuin mau milih yang mana Karena dua-duanya itu oke banget Dan dua-duanya itu amat sangat bagus Enak dipake ringan formulanya Aku suka dua-duanya Jadi aku minta maaf sama kalian kalo aku gak bisa nentuin aku lebih milih yang mana Mungkin solusinya adalah kalian bisa ngecek dari harganya Harganya kira-kira yang masih cocok sama budget kalian Yang mana kalian bisa beli yang itu aja Oke tapi kalo untuk tekstur ini ringan banget Dia masih transfer tapi it's fine Gak bikin bibir kering Di saat kita pake dia ringan banget Apalagi kalo kalian suka make up yang natural Kalian tinggal pilih yang warnanya nude Hasilnya natural Kerasanya pun ringan banget Kayak gak pake apa-apa Mudah-mudahan video ini ya sedikitnya membantulah Kira-kira kalian mau pilih yang mana Di antara kedua produk ini Paling segitu dulu videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan follow juga instagram aku Jiglisius, esnya ada dua Sampai ketemu di video berikutnya Baah